Memperingati Hari Pahlawan ke-78 pada 10 November 2023 dan peringatan Hari Puputan Margarana ke-77, pemuda Panca Marga melaksanakan napak tilas perjuangan pahlawan Igusti Ngurah Rai. Pesertan napak tilas dilepas oleh Inspektur Upacara di depan kantor Gubernur Bali yang diawali di lapangan Puputan Margarana, Renon, dan Pasar pada 10 November lalu. Pesertan napak tilas tersebut telah tiba di Buleneng. Minggu 12 November 2023, pesertan napak tilas perjuangan pahlawan Igusti Ngurah Rai telah sampai di Kabupaten Buleneng. Serah terima pataka panji-panji dan surat sakti Igusti Ngurah Rai dari pemerintah Kabupaten Jembrane kepada pemerintah Kabupaten Buleneng dilaksanakan di lapangan umum Kecamatan Seririt Buleneng. Pataka panji-panji dan surat sakti Igusti Ngurah Rai diterima sekda Kabupaten Buleneng yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Menyampaikan pesan-pesan kepahlawanan, pesan-pesan perjuangan, pesan-pesan nasionalisme, pesan-pesan cinta tanah air kepada generasi bangsa, generasi yang ada di setiap fase generasi. Karena itulah setiap kabupaten dilewati, kemudian disampaikan apa pesan-pesan surat sakti yang story-tikilnya sangat menyentuh untuk menjadi bagian dari internalisasi kepada generasi berikutnya. Pada upacara Serhat Rima ini dibacakan pula surat sakti Igusti Ngurah Rai kepada Belanda. Kemudian dilaksanakan penanda tanganan Serhat Rima Pataka dan panji-panji Igusti Ngurah Rai kepada Inspektur Upacara. Muda sebagai generasi penerus, kita harus bagaimana meneruskan cita-cita pahlawan kita. Dalam bulan pahlawan ini, kita sosialisirkan jiwa semangat ilang 45. Mari kita berjuang terus. Kalau orang tua kita sampai titik darah penghabisan, kita harus berjuang untuk membangun, untuk maju. Bagaimana melaksanakan empat konstitusi dasar, bagaimana kita bisa menjaga Pancasila, Pembangsaan 45, kita laksanakan Bineka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan, dan terakhir kita tetap menjaga NKRI. Napaktilas Pataka dan Panji-panji pahlawan Igusti Ngurah Rai menuju kantor camat Banjar, Pelabuhan Buleleng, Dugu Triyuda Sakti Sangket, Taman Pahlawan, Curastana, menuju Monumen Jagaraga. Setelah dari Kabupaten Buleleng, Pataka dan Panji-panji pahlawan Igusti Ngurah Rai akan bertolak ke Kabupaten Karangasem dan akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Karangasem yang bertempat di lapangan Tanah Aron.